Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Relawan Nusantara Kota Tangerang menggelar acara dengan tema Indonesia Mewarnai, Minggu 28 Juli 2019. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan, seperti lomba mewarnai, workshop, storytelling, serta tampilan anak lainnya. Karena kita ada penyeluruhan dalam rangka Hari Anak Nasional, juga kita ada jaga alam sejak ini untuk membina orang tua dalam rangka menjaga alam ini. Kita sebagaimana mungkin kita bisa mengolak sampah dengan baik untuk menjadi hal-hal sesuatu yang berguna dan bisa bermanfaat. Tempah yang diwarnai sendiri sih dari jaga alam. Pemkot yang turut diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana berpesan agar anak-anak terus semangat dalam mengejar cita-citanya. Dan Relawan serta organisasi lainnya terus bersinergi dalam mewujudkan kepedulian kepada anak-anak Indonesia khususnya Kota Tangerang. Ini temanya memang sangat menyenang, karena apa? Seketika anak masih kecil, itu biasanya sudah diajarkan itu mencoret. Belum termasuk warna, baru coret-mencoret, tidak termasuk warna. Terus juga belajar AIUEO, nah itu kan dasarnya. Dari situ maka berkembanglah, anak sudah mulai tahu dia tentang warna. Nah dari situ, makanya ini sangat positif sekali. Sehingga ini, saya sih berharap ini bisa terus ditindaklanjuti. Jadi bukan satu momen ini di sini saja, mungkin sekota Tangerang, di mana, di beberapa titik. Dengan adanya Hari Anak Nasional, kami berharap agar anak-anak ini bisa hidup amat. Anak ini tumbuh kembangnya dengan baik. Kita harapkan seperti itu. Jadi normal sebagaimana anak pada umumnya. Jadi tidak lagi kekerasan dan sebagainya. Kita berharap seperti itu. Terima kasih telah menonton!